Halo everybody, dimanapun anda berada, semoga kabarnya selalu menyenangkan dan kondisi juan dalam kondisi yang paling aman dan tentunya banyak duit dan pada kesempatan kali ini, saya mau mencoba IDBS Bus Simulator Indonesia juga sih ya, tapi kita coba dulu lah, gimana sih IDBS itu ya beberapa tahun lalu, saya pernah sih memainkan bus IDBS ini itu mungkin 2 jauh, lama banget lah mungkin kalau sampai sekarang sih 4 tahunan lah dan baru ketemu lagi download itu sekarang kalian mau mencoba nih, gimana sih dari sekian tahun, sekian banyaknya tahun ya udah ada update apa, ternyata ya gini gini ya, mari lihat aja bagaimana IDBS saya tidak menggulukan suatu game atau jauh lebih ini merekomendasikan, wah busit lebih baik daripada IDBS atau IDBS lebih baik daripada busit tapi ini ada aja yang main, ada aja yang download dan busit juga banyak yang download juga jadi semua game itu ada porsinya masing-masing tapi untuk IDBS mungkin porsinya anak-anak tapi untuk kalangan yang ingin hiburan atau kalangan yang, ya buat apa kayak yang busmania ya pastinya downloadnya ya, yang mali ya pasti itu untuk tampilannya sih, kartun banget sih kurang realistis ini aja kurang gimana ya kalau dibilang kurang kurang apa ya kurang ya itu kurang aja lah intinya kurang aduh iklannya sama sih kayak itu di mario ya dan terus terang saja untuk realistisannya belum sempurna tapi saya berkomentar gini nih saya juga gak bisa buat game kayak gini ya kan satu butuh otak yang uh dua modal juga untuk buatin sesuatu yang uh gitu kan dan traffic-trafficnya sih galak bagi saya sih galak kekencengan ya ginilah IDBS bus studio tapi kalau truk mungkin saya mau coba besoknya lagi lah jadi bus dulu aja lah gimana reaksinya saya memainkan IDBS ini dan kalau saya kasih bintang 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 berapa ya gak usah lah saya gak suka ngasih-ngasih begitu lah dan kalian yang suka dan kalian yang suka IDBS ya lo gimana lagi memang suka ya kalau yang suka maleo ya gimana lagi memang suka ya ya punya porsinya masing-masing kalau game itulah ada yang ini tapi kan dulunya saya itu gamenya itu ini PUBG dulunya tapi semenjak gue gak kuat beli HP jujur aja gak kuat beli HP lagi yang diharuskan untuk berapa RAM-nya itu ya khususnya 4 lah 4 RAM 4 untuk main PUBG dengan internal yang besar tapi habisnya kental kan jadi gak support yang namanya untuk main PUBG jadi saya lebih baik cobalah main simulator-simulator asik juga gitu kan nah ketemulah sama maleo maleo sih beberapa tahun yang sudah pernah sih mainkan tapi gak sesering ini gitu kan untuk PUBG cuman kita lah support HP aja dan dia kalau HP-nya kentang sih beneran kalau di PUBG dan kalian yang suka ini ini jalannya sih agak agak guruk realistis tapi sebentar lah kita lihat sampai 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 dalam titik penghabisan bagaimana dan apakah IDPS bisa menyaingi kusip belum tunjuk juga tapi bisa jadi juga kemungkinan dia tim 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 yang oke dan support dana pastinya kalau di game itu ada investor atau gimana pasti jadi ini gini gini ya karena juga butuh modal besar buat suatu game itu ini jalan tolnya kok tapi gak bahaya sih jalan tolnya ya gimana ya game yang kalian suka game ini download aja cobalah mainkan yang gak suka ya loh gimana lagi game kan porsi yang kita masing-masing kita suka game ini kita suka game itu kita suka game ini itu dan kita lihat bagaimanakah pembeng sing oh ternyata biasa aja gak ada yang bagus lebih menarik gitu lah biasa aja dan biasa masih biasa standar ini jalannya kenapa ya oh ceritanya berlubang atau rusak ini atau mau gue yang gak kalau 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 sedang oke online di best online ngu misalnya kok kayak gimana kurang realistis ini kurang oke kurang mantap juga berat ini buat setir kurang kurang oke dan gak bisa dipuremin dikit itu setirnya harus kelihatan bener nah nah jadi yang paling terbaik untuk di Indonesia adalah adalah ya kalian sudah bisa menilainya sendiri bukan saya yang harus menilainya kan karena saya bukan penilai bukan judi iya gue cuman nge-game enak ya share enak ya bilang enak enak kan ternyata tapi trafficnya sih parah kenceng untuk disalip disalip nah ini pakai kamera berapa ya gak ada kamera 123 4 nya sih kayaknya itu kamera 4 ini biasa jauh saya tarik eh kamera 2 saya tarik ke atas nah ini kamera tiga kayak itu kita lihat sampai kemana misalnya saya ambilnya solo ngawi ini ngawi tak titip k rosok kan neng hati ku ini fals ini fals ya kita ambil kiri aja gimana ternyata ternyata biasa gini berapa berapa puluh ribu yang download sih enggak sampai satu satu juta kayaknya pasang aku cek lagi berapa sih yang komen komen lagi juga GPS udah nabrak anjing ini bener ya caranya kesini atau kiri coba sini aja kita cobain oke kita cari parkiran untuk berhenti dimana ya enaknya ya udah lurus aja lah yang penting ntar juga ada tapi ya inilah game yang kalian yang suka download yang gak suka yang jangan download dan game walaupun bagaimanapun sebuah pengembangan game luang berat ya ya kita wajib acungin jempol untuk yang pembuatnya dan ya butuh modal cuan cuan juga bukan sebarang cuman dan terima kasih untuk para pembuat game-game di Indonesia yang bagus-bagus tentunya tentunya baik oke kita sampai disini aja dan everybody oke kita pakai ini dulu dan oke everybody sampai jumpa di next video jika kalian suka dengan videonya boleh kalian like subscribe dan share juga oke dan tentunya kalian komen di bawah untuk game IDPS studio ini terima kasih dan sampai jumpa